Intro Hai hai, apa kabar kamu? Saya Emily Devina dan saya ada di channel ini mau mengajak kamu untuk menjadi diri kamu seutuhnya, sepenuhnya dan apa adanya Be Yourself Unapologetically Di video kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat menarik yaitu karma baik kita udah terlalu sering nih ya bahas karma buruk hari ini kita membahas karma baik nah teman-teman kita tahu hidup memang diliputi penderitaan bahkan sang Buddha sendiri pun berkata life is suffering hidup adalah penderitaan karena memang hidup ada suka, ada duka tapi kita tidak luput dari yang namanya tantangan hidup sehari-hari nah seringkali karena tantangan hidup ini begitu terus menerus ada bersama kita kita jadinya banyak sekali fokus kepada apa yang bikin kita menderita kita fokus pada apa yang salah, apa yang susah, apa yang gak benar dari hidup kita ibaratnya kita udah susah tapi kita pikirin terus kesusahan kita kita pikirin terus orang yang kita anggap penyakiti kita kita putar ulang terus rekamannya dan akhirnya karma buruk kita buah karma buruk kita nih ya sudah jelas-jelas kita dapat buah karma buruk kita perlu terima sekarang kita perlu rasain sekarang ditambah kita yang fokusnya hanya kepada si buruk-buruk ini bertambah lagi lah si karma buruk kita bertambah lagi lah buah karma buruk kita buat teman-teman yang belum tahu apa itu karma nonton videonya penjelasan lengkap mengenai apa itu karma tapi aku mau refresh sedikit untuk mengingatkan bahwa karma dari bahasa sasekerta yang artinya adalah action, tindakan apapun yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan itu semua adalah karma teman-teman jadi kalau seandainya kita udah susah hidupnya tapi tiap hari kita mikirin terus hidupnya yang susah ini dan bilang bahwa emang hidup gue susah nasibku ini memang sangat susah dan seterusnya makin susahlah kita karena itulah karma yang akan berbuah pada akhirnya aku ngomong begini tentu dengan sebuah pemahaman bahwa ya betul di tiap hidup kita tiap orang dari kita pasti mempunyai tantangan hidup pasti hidupnya gak mudah teman-teman dan aku juga tetap melihat fakta bahwa banyak diantara kita yang mengalami masa kecil terutama yang tidak menyenangkan atau bahkan sangat traumatik nah sekarang aku mau coba menjelaskan apa hubungannya karma dengan traumatic brain teman-teman ketika seorang anak atau seorang dewasa seorang manusia mengalami trauma trauma ini mempengaruhi otaknya secara fisik secara literal secara fisik bahkan mempengaruhi bagaimana bentuk otak kita dan cara otak kita bekerja kok bisa mel? yes begitulah ternyataannya jadi teman-teman ketika otak kita mengalami trauma kita mengalami trauma ada beberapa bagian otak yang akan terpengaruh beberapa bagian tersebut dan yang paling signifikan ada tiga yang pertama adalah prefrontal cortex prefrontal cortex kita kenal sebagai bagian otak yang meregulasi emosi yang menghadapi stres menghadapi tekanan dan juga kecemasan ketika otak kita ketika kita mengalami trauma teman-teman si prefrontal cortex ini ukurannya jadi menyusut dan otomatis membuat kita jadi semakin cemas semakin stres semakin sulit meregulasi atau mengelola emosi kita makanya teman-teman kalau pernah tahu atau pernah dengar pernah belajar meditasi adalah cara untuk kita bisa mengembangkan ukuran si prefrontal cortex ini jadi teman-teman trauma bisa membuat prefrontal cortex kita menyusut meditasi sebaliknya menumbuhkan mengaktifkan juga si prefrontal cortex ini selain prefrontal cortex ada lagi namanya hippocampus hippocampus ini teman-teman adalah bagian otak yang bisa membantu kita membedakan antara past dengan present karena traumatic brain teman-teman menganggap masa sekarangnya berbahaya kita dikejar anjing sepuluh tahun lalu hari ini kita masih takut melihat anjing kira-kira gitu ya kita mungkin pernah mengalami suatu bully dari mungkin orang tua kita teman-teman sekolah kita 25 tahun yang lalu sampai hari ini kita masih merasa minder, insecure, dan gak percaya diri kita gak bisa membedakan past present disini hippocampus kita menyusut teman-teman bagi traumatic brain dan yang ketiga mungkin teman-teman suka dengar juga namanya amygdala amygdala ini adalah kayak smoke detector ya dari bagian otak kita jadi ketika ada trigger dia tuh kayak bunyi kayak nyala teyung-teyung gitu kan nah di traumatic brain amygdalanya tuh overreactive teman-teman nah sehingga kesimpulannya apa kesimpulannya adalah yes aku tidak menghilangkan fakta bahwa karena trauma otak kita mengalami perubahan dan oleh karenanya kita jadi lebih reaktif kita jadi lebih sensitif lebih mudah terpicu oleh situasi-situasi yang indera kita terhadapi yang kita temui situasi yang kita temui teman-teman bahkan aku juga mau bilang bahwa otak kita ini bisa diprogram dan trauma memprogram ulang otak kita loh apalagi kalau berulang traumanya repetisi membuat otak kita mempunyai program bahwa oke kalau ngeliat anjing kabur atau ngeliat laki-laki kabur atau ngeliat perempuan kita kasar misalnya itu ada jitter program karena pengulangan dan selain pengulangan yang terjadi karena trauma pengulangan yang kita lakukan kepada diri kita sendiri disinilah karma berperan karena karma adalah apapun yang kita pikirkan ucapkan dan lakukan jadi teman-teman kalau kita membuat karma buruk dengan cara terus memutar ulang kejadian yang buruk kemarahan kita kesedihan kita kecewaan kita terus menerus kita memprogram diri kita untuk selalu buruk keadanya make sense ya teman-teman disini ya sehingga teman-teman bukan cuma secara spiritual loh secara secara scientific teman-teman bisa lihat disini bagaimana pentingnya untuk menjaga karma kita untuk kita bisa menanam karma baik teman-teman karena otak kita merekam otak kita bisa memprogram itu semua nah teman-teman traumatic brain itu menarik ya ada 10 teman-teman bisa bayangkan ada 10 ada 10 hal 1 diantara 10 ini buruk 9nya baik traumatic brain akan fokus kepada 1 yang buruk dan merupakan 9 yang baik terprogramnya seperti itu karena trauma yang dialami dan karena karma yang kita lakukan mengulang terus oleh karenanya sekarang ini the present moment adalah saat yang paling signifikan dan vital untuk kita untuk bisa mengubah nasib kita dengan cara apa dengan cara menyadari saya kayaknya gak mau lagi deh fokus kepada 1 yang buruk ini saya mau mulai belajar kepada mulai belajar untuk fokus kepada 9 yang baik teman-teman oke 1 yang buruk adalah buah karma buruk kita yes kita ditinggalkan kita mungkin lahir di keluarga yang tidak bahagia kita uangnya lagi sulit sekarang kita mungkin punya kekurangan fisik dan seterusnya tapi teman-teman masih ada 9 hal yang baik disini yang bisa kita lihat disinilah karma jadi sangat berperan aku jadi ingat cerita ya teman-teman ya aku punya banyak klien yang datang ke aku untuk pasal regression untuk melihat masa lampaunya terapi mengenai hal itu dan ada beberapa diantara mereka yang menarik situasinya aku ambil contoh satu orang aja misalnya ya ini gabungan dari beberapa cerita ke lain ya teman-teman anggapnya satu orang personifikasinya adalah si kita sebut namanya Pak Budi buat yang namanya Budi disini I'm not talking about you tapi anggap aja namanya Budi jadi si Pak Budi ini teman-teman dia ini di kedepan sekarang kedepan sekarang ya dia ini benar-benar baik keadaannya secara fisik sehat kemudian kerjanya bagus dia bisnisnya lancar keuangannya baik keluarganya juga bahagia harmonis sama istrinya baik sama anak-anaknya baik kayak gak ada masalah yang terlalu signifikan oke masalah pasti ada tapi gak ada hal yang sangat-sangat signifikan untuk bikin dia trauma atau mungkin bikin dia jadi merasa hidupnya menderita tapi menariknya teman-teman dengan semua yang dia sudah punya ini dengan semua keadaan baik yang dia sudah punya ini dia merasa hidupnya itu empty kosong gak bermakna bahkan kadang-kadang diliputi dengan ketidakpuasan atau ketakutan nah teman-teman singkat cerita singkat cerita higher self atau kita sebut sebagai bagian paling murid dari jiwa seseorang higher consciousness dari si klien ini dari Pak Budi ini kemudian bilang menasehati Pak Budi bahwa sebenarnya kamu sekarang ini perlu belajar untuk melihat bahwa hidup kamu sudah banyak terberkati dengan buah karma baik yang muncul di kehidupan sekarang justru justru daripada kamu fokus kepada takut kehilangan merasa gak puas merasa ada yang kurang dan seterusnya merasa kosong di dalam fokuslah kepada bersyukur bahwa sekarang ini kamu sedang menuai banyak karma baik dan oleh karena hidup kamu lagi santai lagi tenang sekarang ini saatnya justru kamu menanam karma baik yang baru jadi teman-teman apa sih kaitannya sama cerita hidup kita oke kita bukan Pak Budi mungkin kita gak punya semua yang dia punya mungkin kita punya banyak kekurangan tapi teman-teman traumatic brain ingat 1 banding 9 kita bisa fokus kepada banyak hal yang sebenarnya kita juga bisa syukuri kadang-kadang kita terlalu fokus sama buah karma buruh kita kita lupa masih banyak loh buah karma baik yang kita gak lihat yang kita lupa fokuskan kita lupa syukuri jadi video kali ini aku mau mengajak kamu yang lagi nonton untuk coba renungkan saat ini juga detik ini juga yes aku gak bilang kamu gak susah tapi coba lihat deh ada banyak hal lain loh yang mungkin kamu gak sadari selama ini apa aja sih buah karma baik yang sedang kamu nikmati saat ini mungkin karma baik kamu buah karma baik kamu adalah kamu masih bisa ada pulsa untuk beli kuota ada duit buat beli kuota kamu masih bisa nonton ini ada waktu senggang kamu masih punya sebuah niat untuk belajar mengenai kebaikan mengenai dharma mengenai kesadaran mengenai meditasi misalnya mengenai mengembangkan diri kamu masih bisa makan kamu masih ada atap tempat kamu berteduh kamu masih punya pekerjaan dan masih banyak lagi aku yakin hal-hal yang bisa kamu syukuri teman-teman guess what otak kita bisa diprogram menjadi buruk otak kita juga bisa diprogram menjadi kebalikannya menjadi baik kalau kita semakin fokus kepada buah karma baik kita kepada joy kepada goodness kepada hal yang bisa disyukuri kepada keberlimpahan otak kita otak kita kemudian akan bisa terprogram ulang dan kemudian lebih mudah menangkap hal-hal baik juga memberikan lebih banyak keberlimpahan dalam hidup kita nah jadi teman-teman udah mau mulai stop untuk terlalu fokus kepada yang buruk-buruk dalam hidup kamu mulai mensyukuri karma baik kamu kadang-kadang ketika hal susah terjadi kita tanya kenapa Tuhan terjadi sama saya tapi teman-teman dengan begitu banyak karma baik yang kita sudah terima pernah gak sih teman-teman tanya Tuhan kenapa saya kenapa saya bisa ya menikmati semua buah karma baik ini teman-teman a change in perception a shift in your mindset can change a lot of things jadi perubahan persepsi perubahan pola pikir bisa mengubah banyak hal dalam hidup kita mulai dari sekarang karena kita gak bisa mengubah masa lalu kita gak bisa mengubah masa depan kalau kita tidak melakukan yang kita perlu lakukan di saat ini nah teman-teman gimana menurut kamu kamu merasa relate dengan apa yang aku bahas hari ini dan coba tulis komentar tulis banyak-banyak apa aja sih karma baik yang kamu selama ini lupa syukuri apa aja sih karma baik buah karma baik yang selama ini kamu sudah nikmati ingat untuk untuk menyadari karma buah karma baiknya menyadari berkah yang sudah kamu terima kemudian bersyukur atas berkah itu dan menanam ingat kata higher consciousnessnya ya menanam karma baik baru menanam karma baik baru sehingga itu juga yang menjadi buahnya nah teman-teman bantu aku untuk memberitakan sharing video ini juga kepada teman-teman kamu yang aku yakin bisa terbantu juga dari cerita ini dan kalau kamu merasa kamu suka dengan apa yang kamu dengar kamu bisa bantu aku like dan subscribe dan coba untuk kita keep in touch di social media aku juga ameliedevina777 terima kasih banyak teman-teman sudah menonton semoga bisa kamu langsung praktekin dan bisa bermanfaat buat hidup kamu sampai jumpa lagi di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati